Intro Komnas HAM mengaku menemukan petujuk terkait jumlah pelaku penembaka terhadap Brigadir Yosua Utap Barat atau Brigadir J Disebutkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa pelaku penembakan kemungkinan ada tiga orang Dikutip dari kompas.com, meski mengklaim punya petujuk terkait adanya pelaku ketiga, namun Taufan enggan untuk membocorkannya Menurut penelusuran Komnas HAM, dua pelaku penembak yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E dengan Ferdi Sambo Dalam rilis polisi yang berbentuk video animasi, juga terlihat Sambo ikut menembak Hal ini sama dengan keterangan dari Barada E dan diperkuat uji balistik Dari hasil uji balistik diketahui ada dua jenis senjata api yang dikudakan dalam periswa ini yakni Glock dan HS-9 Namun keterangan ini dibatah oleh Ferdi Sambo yang ditunjukkannya saat rekonstruksi Taufan pun lebih akini dalam kasus ini Ferdi Sambo dapat dijatuhi hukuman maksimal yakni mati Terlebih, Ferdi Sambo adalah pedagak hukum dengan Pakat Jenderal Bintang II Taufan menekankan, sebagian pedagak hukum sudah seharusnya tak boleh menyelesaikan masalah dengan kekerasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!